Intro Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Selamat bermain dan belajar Selamat menikmati semangatnya Selamat menikmati semangatnya Sampai selamat menikmati semangatnya Amin Selamat menikmati semangatnya Selamat menikmati semangat 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 Selamat menikmati semangat 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 semang Ada banyak macam rasi bintang, contohnya rasi skorpio, ada rasi pegasus, ada lagi rasi leo, masih banyak lagi Ada gunanya tidak bintang itu? Pasti, Tuhan menciptakan alam semesta ini, semuanya pasti ada gunanya, ada manfaatnya untuk kita semua Contohnya, gunanya bintang itu untuk menentukan arah Bintang Bintang Bisa tentu, biar tidak kesasar Terus bisa juga untuk menentukan lokasi suatu tempat Terus bisa juga bernanfaat untuk menentukan waktu dan bulan Luar biasa kita antungan teman-teman cinta ya Itu kita harus selalu bersyukur ya, Mbak Santi, untuk semua yang Tuhan ciptakan Terima kasih telah menonton! Ketika yang Tuhan jatuh Ketika yang samurkan, ketika yang Tuhan jatuh Bisa terkira dan selamkan Kemudika yang Tuhan jatuh Tidak terkira dan menanyi Bisa tidak bisa tahan Ayo anak-anak sekarang saatnya kita belajar di ruang baca Halo anak-anak buatan Indonesia yang hebat kita ketemu lagi di ruang baca Halo anak-anak buatan Indonesia yang hebat cerita kita hari ini berjudul Menangkap Bintang Kita ulangi lagi judulnya ya Menangkap Bintang Bintang di langit yang sangat tinggi apakah kita bisa menangkapnya Wah bagaimana ceritanya yuk kita lihat Wah hari sudah malam dan Momo sedang menerima telpon dari Kiki Masih ingatkah kalian siapa Kiki? Ya benar sekali Kiki itu adalah ikan yang tinggal di sungai dekat rumah Momo Halo apa Kiki? Halo Halo Momo hai aku hari ini ingin mengajakmu menangkap Bintang di sungai Wah seru 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 sekali 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 banget U-a-a-a-a-a-a-a Menangkap Bintang? Hahaha Ada-ada saja ke Kiki U-a-a-a-a-a-a-a-a Mana bisa Bintang ditangkap? Kan Bintang ada di langit Mana mungkin kita menangkapnya? U-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Eh bisa kita bisa menangkap Bintang Ayo ke sini Momo kalo nggak percaya Ayo cepet-cepet-cepet ke sungai Momo bintangnya lagi banyak ini momo minta izin ibu dulu ya kalau ibu izinkan nanti aku main kesona oke 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 kiki tunggu ya buruan mumpung pintarnya banyak ada kiko juga teman-teman ikan yang lain seru loh ruki loh kalau momo gak ikut iya iya momo izin dulu ya iya momo iya momo iya momo kiki akan tunggu semoga diizinkan ya iya iya kiki momo segera berlari menemui ibu 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 bolehkah momo ke sungai sebentar saja momo ingin lihat kiki dan teman-teman menangkap bintang ibu haa menangkap bintang ada-ada saja kalian ini ua boleh ya ibu ua ua iya iya boleh momo tapi jangan terlalu lama ya ua ua baik ibu terima kasih ibu ku yang cantik ua momo pergi dulu ya ua ua iya momo momo segera berlari menuju sungai dan sesampainya disana sudah ada kiki kiko juga ikan-ikan yang lainnya mereka sedang melompat-lompat ke girangan ua 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 kiki kiki mana bintangnya ua ua nah ini tuh kan banyak kan banyak kan nah kami akan menangkapnya lihat ya lihat ya seru 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 sekali oh ternyata ikan-ikan itu bermain dengan pantulan bintang yang ada di permukaan sungai mereka melompat dan menangkap bintang itu sebenarnya momo ingin bergabung tetapi karena hari sudah malam jadinya momo hanya melihat dan memberi semangat kepada teman-temannya wah seru sekali ya mereka melompat-lompat nah selesai mereka bermain momo pun segera pulang hmm momo punya ide momo ingin memberikan ibu bintang kita lihat ya bagaimana caranya ua ibu momo sudah pulang ua ua ayo ibu ikut momo keluar momo mau memberi ibu bintang yang indah ua ua momo sudah menangkap bintang untuk ibu ua ua haa apa momo momo menangkap bintang untuk ibu ua iya ibu ayo keluar momo sudah taruh bintangnya di luar ua ua maksudnya bagaimana momo ibu tidak mengerti ua ayo kita keluar nanti ibu akan tahu ua mereka bergegas keluar dan momo telah meletakkan sebuah ember berisi air di sana ua lihat ibu ini bintang untuk ibu wah ini ternyata terima kasih momo bintang yang sangat indah anak-anak ternyata momo memberikan bintang yang berasal dari pantulan bintang di air yang ada di ember wah momo pintar juga ya anak-anak nah sekarang kita sudah lihat betapa indahnya ciptaan Tuhan bintang-bintang yang sangat indah yang berkelap-kelip di malam hari karena itu kita harus selalu bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sangat hebat yuk sekarang anak-anak yang hebat kita baca ini bintang-bintang bintang-bintang ulangi lagi bintang-bintang oke kita lanjutkan selanjutnya ikuti memefi ya bintang-indah ulangi lagi bintang-indah wah kalian hebat Sekarang kita baca selanjutnya Ayo apa bacanya ini? Ada yang bisa? Iya Bulan, bintang, indah Kita ulangi lagi Bulan, bintang, indah Wah kalian semuanya memang anak-anak yang hebat Harus selalu semangat, harus selalu bergembira Tuhan memberkati kalian semua Sampai ketemu di ruang baca selanjutnya Dadah Aku suka baca buku Aku suka baca buku Namun Santi, setelah kita mendengarkan cerita yang sangat seru Sekarang saatnya untuk kita belajar di Ruang Masak Halo semuanya Hari ini kembali lagi bersama dengan Miss Yenima dan Bufasa Di Ruang Masak Yuk kita masak 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 Yuk kita masak Masak apa ya hari ini? Leposan Kita tambah yoghurt Tambah keju Tambah apa lagi yang bikin tambah enak Mau gak? Seperti Apa itu namanya ya? Oh iya Salat buah Salat buah Oke Jadi hari ini kita mau bikin salat buah ya Iya Oke anak-anak Kita musah bareng-bareng ya Bahan dan alat untuk membuat salat buah kita hari ini adalah Buah melon Buah naga Buah apel Kita mau pakai mayones Yoghurt Susu kental manis Dan keju Kita siapkan alatnya adalah talenan Parutan keju Dan pisau Untuk buah anak-anak bisa mengganti dengan buah yang lain ya Kita akan mulai membuatnya ya Sebelum membuatnya pastikan anak-anak sudah mencuci tangannya sampai bersih Oke Pertama kita mau potong-potong buah melonnya dulu ya Nah kita potong seperti ini Kecil atau besarnya seserah selera anak-anak Setelah itu kita akan buang kulitnya Kita kupas bagian kulitnya Pelan-pelan ya ketika menggunakan pisau Harus didampingi oleh orang dewasa Setelah dikupas Sekarang kita akan potong-potong buah melannya Memposa mau potong-potong berbentuk segitiga ya Anak-anak kalau ingin memotong berbentuk dadu Boleh juga loh Nah seperti ini Lakukan sampai buah melonnya habis Oke setelah melonnya selesai Sekarang kita akan mengupas Buah apel Anak-anak boleh menggantinya dengan buah bir Atau buah yang lain ya Setelah melannya selesai Sekarang kita akan mulai mengupas buah apel Kita kupas kulitnya ya Buah apel boleh diganti dengan buah yang lain Pelan-pelan ya mengupasnya Oke setelah dikupas Sekarang kita akan potong-potong apelnya ya Kita mau potong bentuk dadu Atau kotak-kotak Kita buang dulu bagian tengahnya ya Nah kita potong seperti ini ya Bentuknya Oke setelah apelnya selesai Lanjut kita akan mengotong-motong buah naga Kita belah dulu ya buah naganya Nah memposa pakai buah naga yang warna merah ya Kita kupas dulu kulitnya Oke sekarang kita akan potong-potong buah naganya Kita potong bentuk dadu juga ya Seperti ini Oke sekarang kita akan membuat sausnya dulu ya Memposa pakai 2 saset susu kental manis Kita tuang ke dalam mangkok Kita pakai yang warna putih ya Susunya Lalu kita akan masukkan mayonese Kita tuang juga ke dalam mangkok Dan supaya lebih segar Kita akan campurkan dengan yoghurt Kita campurkan juga ke dalam mangkoknya ya Kita pakai setengah bagian aja ya Oke setelah itu Kita campur semua bahannya tadi Sampai rata Kita aduk Sampai semuanya tercampur sempurna Oke sudah siap semua Kita akan mulai menata buah-buahnya dalam satu wadah ya Kita ambil dulu buah melonnya Untuk bagian dasar tempat saladnya Kita tuang secukupnya ya Kita atur dengan baik Dengan rapi Kita ratakan Setelah itu kita akan menuang buah apel Nah kita letakkan apel di bagian tengahnya ya Kita atur yang rapi juga Dan yang terakhir kita akan masukkan buah naga Nah kita atur dengan rapi ya Setelah tertata rapi Kita akan siram dengan sausnya Nah kita siram di atasnya ya Kita ratakan Seperti ini Nah dan yang terakhir Kita akan memarut kejunya Oke yang terakhir kita akan beri parutan keju Wah rasanya pasti enak Nah wow kejunya banyak sekali Nah ini dia salat buah kita hari ini Anak-anak harus mencoba di rumah ya Karena rasanya pasti enak dan sehat untuk badan kita Hmm ini dia salat buah cipta Aromanya cantik Aromanya kejunya Oke kejunya sangat mudah Ya kita boleh mencoba lho Oke misalnya mencoba ya Kasih mencoba juga anak-anak pengennya Hmm Kita coba Hmm Ada buah naga Ada apel Ada melon Kita coba ya Wow Enak banget Selain enak juga sehat ya untuk anak-anak ya Karena buah bulan itu bagus untuk anak-anak Jangan lupa ya dicoba di rumah Oke sampai bertemu lagi di ruang masak Yuk kita masak 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 Yuk kita masak Masak apa ya hari ini Nah anak-anak tadi sudah belajar tentang bintang Juga sudah masuk di ruang belajar Dan tentu mbak kelas semuanya di ruang masak Jangan lupa coba di rumah ya Selesai belajar kita berdoa dulu Berdoa mulai Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami sudah belajar dan bermain Tuhan pimpin Tuhan jagai kami selalu Amin Dapatkan sinai hebat Tetap satukan hati Satu rasa Satu cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Milih kisah ku rasa Cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Milih kisah ku rasa Satu rasa Cinta Indonesia Satu rasa Cinta Indonesia Satu rasa Cinta Indonesia Satu rasa Satu rasa Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.